Intro Menteri Komunikasi dan Informatika Tomen Kominfo Johnny G. Pelatih menjadi tersangka kasus korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan Bakti Kominfo. Dalam hal ini, ia dijerat dua pasal sekaligus dalam Undang-Undang Tindak Bidana Korupsi. Pelatih pun terancam hukuman penjara seumur hidup. Setelah menjadi tersangka, Johnny G. Pelatih langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung RI. Meski begitu, Kejagung belum merinci peran dari Pelatih dalam perkara korupsi dengan dugaan kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah ini. Kejagung hanya mengatakan Pelatih ditapkan sebagai tersangka karena sebagai kuasa pengguna anggaran. Namun peran Pelatih bisa dilihat dari pasal yang menjeratnya. Matan Sekjen Partai Nasdem itu pun disangkakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Bidana Korupsi Jumto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Di mana pasal 2 Undang-Undang Tindak Bidana Korupsi Jumto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP mengatur terkait orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Tindakian itu pun mampu merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Atas tindakian itu, yang bersangkutan, terancam penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sementara pasal 3 Undang-Undang Tindak Bidana Korupsi Jumto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP mengatur mengatur terkait orang yang menyalahgunakan wawonan jabatan demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tentunya, aksi itu bisa merugikan keuangan maupun perekonomian negara. Maka tidak akan tersebut terancam pidana seumur hidup atau minimal penjara 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, pihak yang bersangkutan harus menanggung denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Meski begitu, Direktur Penyedikan Kejagung Kuntandi perlu banyak memberikan penjelasan soal perancuni dalam kasus korupsi proyek strategis pemerintah di Kementerian Kominfo. Namun, mereka semat menjabarkan bahwa dalam perkara ini ada peningkatan dugaan kerugian negara yang sebelumnya. Senilai 1 triliun rupiah kini menjadi 8 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!